Dan dua data ini, mana yang boleh diakses atau mana yang tidak? Atau dua-duanya nggak boleh diakses atau yang data yang umum tadi boleh diakses tapi terbatas? Bagus sekali, Mbak, pertanyaan. Jadi, mengingat sekarang itu sangat masifnya teknologi informasi, kemudian sekarang juga download semakin cepat, Mbak. Dulu mungkin 20 tahun kebelakang, kita tahu mungkin ketika saya kuliah itu kecepatan hanya mungkin nggak sampai 3G, GPFS atau apa. Jadi, data-data dan sebagainya itu unduhnya lama. Kalau sekarang itu unduhnya cepat sekali, bahkan kedep saja itu ibaratnya bisa langsung ke download. Data-data tersebut memang seyukianya itu tidak boleh semua orang itu menyalahgunakan. Apalagi dalam tanda kutip, sekarang itu kan orang tinggal screenshot. Tinggal screenshot, kemudian ada orang yang mungkin ngambil dari Facebooknya temennya. Seperti apa itu. Penyalahgunaan-penyalahgunaan itu bisa dikatakan doxing dalam cybercrime. Atau ibaratnya hukum cyber, ya kan. Jadi, doxing itu adalah penyalahgunaan data yang tidak disadari oleh orang lain bahwa dia tidak melakukan penyalahgunaan data. Karena tanpa ada upaya meretas di situ. Tanpa ada upaya membobol di situ. Tanpa ada upaya-upaya yang ibaratnya dilakukan profesional terlatih. Nah, itu kan jamak terjadi ketika beberapa orang itu ternyata mungkin sekedar isang gitu kan, Pak. Ternyata dia sudah semestinya bisa dikenai pasal-pasal belakang undang-undang ITE. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!